Halo, horah, selamat sore, melaporkan dari pematang siantar, ini lagi ada di jalan catur, kita hari ini mau makan-makan, lontong, lontong, siapa yang suka lontong sayur, angkat diri, lucu gak ya, angkat kaki, pokoknya kita mau makan-makan, dengan harga terjangkau, enak, murah, meriah, pokoknya semua yang enak-enak, semuanya disini, gak nguras, kantong ataupun koper kalian, makanya ini nanti sebelah kiri dia guys, oke mantap, ayo kita lanjutkan dulu misi-visi kita hari ini, makan-makan, murah, meriah, di pematang siantar, ini dia guys, aku mau makan lontongnya disini ya, lontong malam buk kanti, tapi aku makannya disini aja ya, nih lihat, itu sauconya, ini kayak kentang goreng, ini ada mie gomak, ada bihun gitu, ya kan, kue bahasanya gak ada lagi ya kak, kue bahasanya mana? ya, udah habis, tinggal itu dia, tinggal bolu dia, tinggal bolu dia, bolunya satu berapa? ya biasanya banyak ya, aku mau empat dong kak, ini seribu dia, satu dia guys, seribu, tapi yaudah karena, sudah agak sore, biasanya itu agak lebih banyak sih, jenis-jenis kue basahnya, tapi, mumpung masih ada bolu, tapi kita mau coba lontong malamnya, nah, kita kesini dulu, kita agak-agak ke belakang dapur gitu ya, mie siapa? enak melihat, tereng, sesuatu aku mau seporsi ya, bu, ya iya lontong campur bisa? mie gomak sama mie kuning oke telur? enggak, saya enggak oke, tapi ada pergedil ya? oh, itu kalau itu apa itu? ini gadu-gadu oh, ada juga gadu-gadu gadu-gadu berapa seporsi? sama, 8 ribu 8 ribu ya oke, kalau paket telur berapa? paket 10 10 ya, lontong juga sama nah, itulah di akhir-akhir harganya ini deh, kalau ini gadu-gadu-nya, tanpa telur, 8 ribu oke, cus tadang, this is it lontong malam, ini dia 8 ribu, kalau paket telur 10 ribu porsinya, aduh, hai hmm jadi, coba kita spill isinya apa sih? nah, ini keripuk merah putih yeay ini ada apa ini? kentang kentang goreng gitu ya tapi dia dicincang lebih crispy kayak ininya so, ini ada tau coni tau coni apa sih? ini kayak tahu baru kayak potongan-potongan cabai ini cabai nih plus dan juga ada buncis nah, kalian lihat kan bisa kan coba isinya apa kita bedah nih? harta karunin dalam tenek nah, ini ada bihun dan juga ada mie gomak itu loh, spagetinya syanta nah, kan? nah, melimpah pokoknya kalian bisa kenyang di satu porsi ini oke, kita lanjutkan dulu spill makanan hari ini oke, guys, ini kita mau coba lontong malam hari ini saya coba lontongnya dulu ya pastinya pasti ada lontongnya lah, guys ya, karena dia lontong itu udah saya campur dengan tauco jadi pedesnya terasa banget aku suka banget tauco nya kerupuk merah putihnya? jangan ditanya semua tempat ada pelopuk merah putih bener kan? bener kan? kan ini kan aku pilih campuran mie kuning dan juga mie gomak aku tepat langsung dicampur langsung dicampur dicampur hmmm nah, ini potongan dia tauco nya deh hmmm 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 so banget, ini kita mau kuahnya kerupuknya lagi oke ini karena dia ada tauco jadi pedes ini gak apa-apa biar semangat dalam hidup ini enggak sih hmmm oke ini nampaknya udah jam 3 jadi ada kayak kue-kue basah jadi kan pastikan jam 3 sudah harus datang karena ini jam-jam 5 udah hampir mau habis hanya tinggal kue bolunya tapi kok lontongnya kayaknya masih banyak jadi hmmm 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 hmmmm hmmmm MCL2 hmmmm hmmmm hemmm b Behavior 2 barat tempat jadi kalianят nonton saya video sampai habis pastikan kalian like subscribe dan juga leave your comment kan ada banyak rekomendasi rumah rekomendasi makanan jalan-jalan sudut-sudut setiap kota Asyantan 10 ini aja bayangkan satu porsi tadi 8000 tampe telor baik gadu-gadu dan juga lontongnya 8.000 kalau pakai telor sepuluh ini kenyang sih guys bener ini di jalan catur dekat jalan pola kaki jadi jadi bukannya jam 3 sampai jam 10 malam tapi memang kalau jam-jam lima ini kue-kue basahnya udah hampir habis tadi cuman tinggal buruknya satu buah seribu thank you for watching